Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan FGP Unpati bersama Dinas Pendidikan Kebudayaan Kabupaten Maluku Tenggara menggelar rapat koordinasi. Rapat koordinasi ini digelar bersama antara pimpinan FGP Unpati dan pimpinan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, serta pengelola RPL Kabupaten Maluku Tenggara bersama mahasiswa RPL Angkatan 1. Acara tersebut berlangsung di Student Center pada Kamis 7 Desember 2023. Sebanyak 269 mahasiswa RPL terdaftar di 11 program studi FGP Unpati yakni PGSD, Prodi PBSI, Prodi Pendidikan Bahasa Inggris, Prodi Pendidikan Biologi, Prodi Pendidikan Luar Sekolah, Prodi Pendidikan Matematika, Prodi Ekonomi, Prodi Sejarah, Prodi Pendidikan Jasmani, Prodi PPKN, dan Prodi Bimpingan Konseling. Mereka semua hadir dan mengikuti kegiatan itu. Rapat dibuka oleh dekan FGP yang diwakili oleh Wakil dekan Bidang Kemahasiswaan dan Alumni Hamjat Salong ditandai dengan pemukulan tifa bersama Ketua Pengelola RPL dan Kepala Seksi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Maluku Tenggara, Dalam sambutan Wakil dekan 3 FGP Hamjat Salong mengatakan, Perlu kita mensyukuri rencana baik yang dilakukan Pemda Maluku Tenggara dan Unpati dari hasil survei dan analisis tentang sumber daya manusia, khususnya tenaga guru di Maluku berada di bawah rata-rata. Untuk itu ia mengajak bahwa kalau bukan katong, siapa lah yang mengangkat kualitas pendidikan di Maluku. Lanjut Salong, rapat diskusi bincang lepas ini terkait dengan aktivitas dan kebutuhan peserta RPL sebagai mahasiswa di kampus. Program ini perlu kita mensyukuri ya, ini rencana dari pimpinan atas kerjasama dengan pihak dinas sangat luar biasa karena memang hasil survei dan analisis tentang sumber daya manusia, khusus tenaga guru kita di Maluku masih di bawah rata-rata. Kalau bukan katong, siapa lain yang mengangkat kualitas pendidikan di Maluku. Untuk itu, Bapak-Ibu, pada hari ini tim koordinasi tim pengelola RPL Kabupaten Buku Tenggara tahap satu akan melakukan rapat diskusi, bincang lepas terkait dengan aktivitas dan kebutuhan Bapak-Ibu sebagai syara mahasiswa. Sementara itu, Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Maluku Tenggara Yohanes Layanan mengatakan kerjasama antara pemerintah Maluku Tenggara dan FKIP Unpati. Melalui kegiatan ini, para tenaga pendidik yang jenjang pendidikannya SMA dan sudah mengabdi selama 10 tahun hingga 20 tahun. Mereka diberikan kesempatan oleh pemerintah untuk mengikuti kuliah ini dan memperoleh gelar sarjana. Ini dilakukan kerjasama antara pemerintah daerah Kabupaten Buku Tenggara di mana masa ketimpinan Pak Layar Hanubun dan Pak Petrus Berwadwarin maka dilakukan penelitanganan MUU bersama di mana sesuai dengan aturan mas seharusnya seluruh guru harus bergelar di satu. Sehingga memang di Kabupaten Buku Tenggara banyak pendidik kita yang masih berpendidikan SMA di mana mereka mengabdi untuk dunia pendidikan lebih dari 10-20 tahun. Sehingga memiliki perhatian Pak Mantan Bukati, Pak Tayyar Hanubun maka dipanggap program untuk meningkatkan pembunuh dari SMA dan sehingga mempunyai dijual menjadi SMA. Seperti diketahui tujuan dari rapat koordinasi ini adalah memperkenalkan lingkungan kampus kepada para mahasiswa RPL yang berasal dari Maluku Tenggara. Dasar kegiatan RPL kerjasama FKIP Unpati dan Pemda Maluku Tenggara Dalam hal ini Dinas Pendidikan dan Kebudayaan merupakan MOU antara Rektor Unpati dan Bupati Maluku Tenggara dan SKD kan FKIP dan kegiatan ini merupakan implementasi perdana di akhir tahun 2023. Janis Palol melaporkan.